boom back to channel guys kembali ke channel YouTube saya Cis Vicao Oke kali ini ada pertandingan satu negara antara Magnus Carlsen melawan Ariantari sama-sama dari Norwegia tapi dari ranginya berbeda guys ranginya tetap rangking nomor satu dunia tetap Magnus Carlsen belum terpecahkan lainnya sepenangkan nomor dua itu Fabio Carauna nah selanjutnya itu Ascender Grecuk yang paling terkenal guys ya ini Magnus Carlsen memegang bidak warna putih sedangkan musuhnya GM Ariantari yang rangkingnya 2639 memegang bidak warna hitam ya oke Magnus Carlsen membuka pertandingan menggunakan jenis English opening ini English opening ini sangat populer dalam 1839 karena ini dimanaikan oleh Stephen Hompon siapa itu juga populer ketika dimainkan oleh Magnus Carlsen jadi Magnus Carlsen itu selama ini Pak paling seling populer menggunakan pembukaan salah satu maaf salah satu GM yang sering menggunakan pembukaan English opening kenapa karena ini sebenarnya mempah menyerahkan bidak klaim ini memancing bidak klaim bidak putih di C4 dengan pancingan di sini jadi beda apa jadi Magnus Carlsen itu ingin memancing pembukaan di sini agar bisa menyerang langsung just disini sebenarnya begitu guys saya selanjutnya tak Pak RGM Ariantari membalas pembukaan dengan E6 ke maju benarnya banyak variasi dari langkah dari English opening kali ini tapi kali ini manusiaresen membuka melunjukkannya dengan pion di G3 sebenarnya bisa kuda kesih bisa kuda kesini di G3 untuk memanisipasi pergerakan laju dari pion disini di E5 biasanya kan ada bidak yang permainannya langsung membuka sini set ada otomatis dibalas dibalas kuda disini kemudian juga ada kuda disini juga ingin membuat biasanya ini ingin langsung mengadu disini set ya kalau seperti itu biasanya kudanya maju juga terus ada lagi kudanya disini jadi pembukaan apa King pembukaan King kuda sebenarnya ya ini tapi Magnus Carlsen memilih G3 pion G3 lanjutnya tadi benar kan diadu kalau pertama umpam yang tadi pionnya langsung maju ke sini otomatis kudanya biasanya bergerak di sini kuda putih biasanya bergerak di ceriga kali ini tidak ya sementara gajahnya yang bergerak bukan kudanya ya dimadu dimakan ya ini kan gratis sebenarnya tapi tujuannya sebenarnya Magnus Carlsen ini membuka pertanyaan di sini ya ini tujuan dari pembukaan Inggris opening itu seperti itu guys ya ya benarkan langsung akan otomatis ini yang tersuka ini kan kalau sekarang sini juga gratis dari pionnya juga gratis jadi imbang ya tutupkan pionnya gratis jadik jadi ini penapa pion tadi tidak cuma-cuma diberikan tetapi ada langkah berikutnya yang memancing seperti ya guys ya maju lagi ya ini ingin membuka disini gajah disini set kebuka ke pojok atau kudanya bergerak Oh ya gudanya maju atau ternyata gajahnya bergerak disini untuk meantisipasi jika apa ratunya ini bergerak otomatis ini kan tidak ada yang mendekati kecuali pion jika jika ikut gajahnya memakan pion otomatis pion eh maaf jika kudanya memakan gajah otomatis pionnya yang berbalik pemakan jadi pertahanan pion di sebelah kiri raja otomatis sudah terbongkar gitu ya jadi ini tujuannya untuk mengancam kuda ini ketika ratunya ini pergi jika katu ratunya pergi otomatis yang makan pion ya kalau ratunya pen otomatis yang makan pen otomatis pada pion di sebelah kiri raja musnah lanjut ya sebenarnya diperkuat oleh raja ratunya gajah sepertinya ingin blokak rokade pendek guys ya maju kuda kudanya juga sama maju ya rokade dua dahulu oleh Magnus Carlsen untuk mengamankan rajanya ya sama-sama rokade maju lagi Oh diadu iya diadu lagi diadu sama-sama mengadu kuda ya enggak papa seperti itu guys kalau mundur untuk mengancam di sini ya ini sebenarnya rokade panjang rokade pendek jika tidak ada gajah di sini seperti Magnus kerasan ini bisa berakibat fatal sebenarnya ini kalau ini mengancam sini kan tidak ada yang mempick up kecuali pion dan benteng kalau dari Magnus Carlsen ini berbeda membiaknya ada pion ada gajah ada benteng yang mengamankan posisi raja seperti itu ya guys lanjut kudanya maju dari Magnus Carlsen ya dihancam eh sementara enggak lari karena backupnya ada dua ya tiga malahan deh pionnya maju mengadu tidak mau memakanlah ini mengadu kalau seperti ini biasanya langsung dimakan juga karena apa karena kalau tidak dimakan gajah rajanya bergerak tidak ada yang tempat terbuka ya tidak ada mengamankan lagi maaf ini dimakan kan benarkan ya pionnya mau sekarang mau makan dimakan oleh kuda gajah dengan diancam oleh gajah bisa open gajah bisa open benteng maka sementara di backup oleh oleh benteng kalau larikan neman-neman kalau lari otomatis misalkan ya kudanya kudanya ini lari misalnya misal dibiarkan juga eh pihak kewariantari bergerak lain otomatis bisa kehilangan benteng di sini ya seperti itu ya ini saya suka banget ini menganalisis dari pergerakan dari GM Magnus Carlos Carlsen emang keren beda sama game-game yang lain ya saya lagu ini terdes dia namanya juga game internasional guys hahaha ya otomatis bentengnya lari sementara gajahnya di kudanya dimakan hahaha nggak papa-apa guys rugi gelu spek mending rugi gajah mending rugi gajah daripada rugi kuda kalau menyerang ya nah kalau menyerangkan otomatis kan juga enak yang kuda ya nggak papa enggak saling memojokkan radu guys wah keren ini ya ini mulai membuka perwiranya membuka peranen raja di sebelah pojok biar aja kita kefevet ya maju diancam pasti di pick up lah nggak mungkin kan emang-emang pion bisa sekolah ya ini mengancam radu sepertinya ditutupi oleh kuda disini kita coba Iya bener ditutupi ditutupi maaf ya guys bahasa saya blepotan berbercampur dengan bahasa Jawa hahaha yang penting jangan lupa like dan comment dan subscribe ya wah ini bayar nih kalau dimakan nih kalau pemakan ini bahaya otomatis nanti gajah pendeng bisa sekat disini benda-benda yang saksini otomatiskan bisa memojok kalau raja yang mojok-mojok ini terus satu terus bergerak di sini skakmat guys ini nggak mau makan ternyata ya Alexander kericu eh maaf muskarlasan tidak mau makan ya ratunya bergerak bener ya hatinya bergerak mengancam kuda membuat kekuatan kekuatan disini ya mengancam ini wah diadu ini Oh tapi tidak mau berbalik yang memakan mana manuskarlasan mengadu ratu ya makan dengan pion benar biar kekuatan pion ini kalau dimakan oleh benteng otomatis kekuatan dari pion ini tidak ada yang wake up kecuali perwira-perwira lain kalau misalkan jadi dimakan oleh pion ini tujuannya agar kekuatan pion ini lebih kuat misalkan pion tempat maju satu kan ada yang ada yang meng-make up di belakangnya itu adanya bergerak mundur bentengnya mojok dipikap oleh benteng juga dari waktu sekarang wah 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 wumbum wumbum wabaya ini jangan sampai Sini ke gian dari game marian sampai sini guys bahaya sekali kali ini Wow enak keren keren kadangnya sengit ini kalau kita lihat langsung jaksikan pasti halnya huh Kenapa enggak dimakan nah itu ya ini mundur ya ini udahnya mau kemana ini mau makan ini nggak tahu mau ancam gajah juga sepertinya mau ancam gajah mau namun gajahnya pergi dulu enggak mau diadu Wow kembali lagi mau kembali lagi dua kali guys berkali ya lima kali remis ya Wah kembali lagi tiga kembali dikali-kali Pak ternyata manusia tidak mau remis tidak mau terjebak oleh remis kalau lima kali remis ya seperti kemarin game Susanto dua kali remis dengan siapa itu akhirnya dimana game Susanto kan memancing pertamanya memancing kembali bergelak kembali lagi bergabung lagi kalau lima kalikan remis ya dimakan kembali lagi Oh enggak ini nggak mau kembali lagi lagi mau menyekolahkan pion ternyata dimakan dimakan gajah jangan gudah deh maaf Oh wow wow bisa ini bentangnya geser ke gini sedikit apa ini wawah ini pionnya mau mau kemana ini tapi ternyata bisa dibilang lewat maksud Magnus Carlsen lah disini adalah tarik Aryan menyerah kenapa ini kaya selatuh disini cok ya teman-teman geraknya kesinian nggak mungkin ada gerak lagi kan kalau bisa kudahkan tempatnya segi yang gerak aja dan disini adalah kakmat tuh wah kakmat guys menang-menang yang akan dimenang oleh Magnus Carlsen jangan lupa like comment dan subscribe